Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 15 Napas setiap orang juga seperti berhenti melihat keadaan di dalam kamar Siapapun tak dapat membayangkan apa sesungguhnya yang terjadi Siapapun tidak dapat melukiskan betapa seramnya di dalam kamar ini Darah Dimana-mana darah melulu Yang rebah bergelimang darah ternyata koh BWE Taisu Koalem sedang menangis sedih mendekat tubuh sanggur seorang ona lain tanpa ketakutan sehingga jatuh pingsan maka tidak terdengar suaranya Manusia ikan tadi semula dibaringkan sejajar tapi sekarang sudah terpencar garis tubuh yang menggiurkan itu kini rusak Kedelapan lengan telah putus semua Yang paling menakutkan adalah pada dada masing-masing telah bertambah sebuah lubang Lubang berdarah Tangan koh BWE Taisu yang kurus juga berlumur darah Mendadak Kim Leng Chi membalik tubuh terus berlari pergi Belum tiba digeladak sudah muntah-muntah Air muka Goan Suihun juga berubah gumamnya Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu terasa bau wanyirnya darah? Tiada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaannya Perubahan ini sungguh terlalu mengejutkan dan mengerikan, siapapun tidak pernah membayangkannya Padahal ilmu silat koh BWE Taisu jarang ada bandingannya, mana bisa terbunuh mendadak secara mengerikan begini? Lalu siapakah pembunuhnya? Goan Suihun berkata Mana Nalohu Jin? Apakah dia, mendadak koalem menungat dan melotot padanya, teriaknya dengan parau Kau yang mencelakai beliau, pasti kau aku Goan Suihun melongo Ya, terakoalem Sejak awal hingga akhir, semua ini adalah muslihatmu, perangkapmu Metisi Nona sebenarnya sangat indah, tapi sekarang menjadi merah bendul karena menangis, bahkan penuh rasa benci dan dendam Tampaknya sangat menakutkan tapi sayang Goan Suihun tak dapat melihatnya Pemuda Tuna Nitra ini tetap tenang, satu kata pun tidak membantah Apakah dia berarti mengakui? Dengan menggerget koalem lantas berteriak pula, ganti jiwamu baru habis ucapannya Serem tak dia menubruk maju dengan kalap Kelima jarinya terpentang laksana cakar terus mencengkeram ke hulu hati Goan Suihun Serangan ini sangat aneh dan ganas, mengerikan bagi yang menyaksikan Padahal setiap orang kangung tahu, permainan silat loasan pei mengutamakan kelimcahan dan kebersihan Siapapun tidak menduga si Nona akan mengeluarkan jurus serangan maut yang ganas dan keji begini Jurus serangan ini jelas tidak sama dengan jurus serangan Hoa San Pei yang lain Jangan-jangan kera beginilah ko Bewe Taisu mengorek keluar hulu hati keempat manusia ikan tadi Demikian semua orang membatin Yang jelas koalem tampaknya juga ingin mengorek hulu hati Goan Suihun dengan serangan mautnya itu Tapi Goan Suihun masih tetap berdiri tenang di tempat, seakan tidak pernah merasakan betapa lihainya serangan itu Apapun juga dia buta, tentu tak menguntungkan jika bertempur dengan orang Bila koalem tak kelewat benci, tidak nanti melancarkan serangan maut terhadap seorang Tuna Netra Oh Ti Hoa merasa tidak tega, cepat ia berteriak, jangan, tunggu belum habis ucapannya Tau-tau koalem sendiri telah mencelat ke sana Hanya perlahan Goan Suihun mengebaskan lengan bajunya dan koalem telah tersengkelit mencelat Tampaknya si Nona akan menumbuk dinding dan bisa jadi akan patah tulang Siapa tahu baru saja tubuhnya menyentuh dinding seketika tenaga sengkelitan itu pun punah Maka dengan perlahan ia terperosot ke bawah Rupanya tenaga kebasan lengan baju Goan Suihun dapat dilakukan dengan sempurna Perlahan atau keras dapat dilakukan sesuka hatinya Gerakannya juga sedemikian wajar, sikap Nfa tetap tenang dan lues, sedikit pun tidak nampak marah Nyata biarpun ilmu kebasan lengan baju Liu In Siu yang paling terkenal dari Bu Tong Pei Juga tak selihai kebasan Goan Suihun ini Tapi setelah tubuhnya terperosot ke bawah, koalem tidak berdiri lagi, rupanya dia jatuh pingsan Keruan Oh Ti Hoa khawatir, segera ia memburu maju dan memeriksa keadaan denyut nadinya Jangan khawatir Oh Heng, kata Goan Suihun Nona ini jatuh pingsan karena cemas dan sedihnya Cai Hai sendiri sama sekali tidak melukainya, mendadak Oh Ti Hoa membalik tubuh dan berteriak bengis Sebenarnya tipu musliatmu atau bukan Goan Suihun menghala nafas panjang Jawabnya, sampai saat ini Cai Hai belum lagi tahu apa yang terjadi di sini Tapi tadi mengapa kau diam-diam mengakui? Tanya Oh Ti Hoa pula Cai Hai tidak diam-diam mengakui? Hanya tak ingin membantahnya saja Jawab pemuda Tunanitra itu Mengapa tidak ingin membantah Tanfa Oh Ti Hoa? Bila lelaki berdebat dengan perempuan, kau cuma mencari susah sendiri Ujar Goan Suihun dengan tersenyum hambar Agaknya ia pun cukup paham jiwa perempuan Apabila seorang perempuan menganggap benar suatu urusan Biarpun punya seribu alasan juga jangan harap dapat mengubah pendiriannya Maka Oh Ti Hoa tidak bertanya pula sebab ia pun sangat paham akan hal ini Dalam pada itu, nona cilik yang pingsan di pojok sana sudah mulai berkeluh Chow Liu Hiang menarik kedua tangannya dan menyalurkan tenaga dalamnya Seketika denyut jantung si nona itu bertambah kuat Lalu dia membuka mati saat melihat Chow Liu Hiang mendadak Ia memekik perlahan terus menubruk ke dalam pelukan Chow Liu Hiang Tubuhnya tampak menggidik ucapnya dengan suara gemetar Aku, aku takut, sangat takut Perlahan Chow Liu Hiang menepuk pundak si nona dan berkata Jangan takut, kejadian yang menakutkan sudah berlalu Suara Chow Liu Hiang seperti mengandung tenaga penenang Meski cuma satu dua kalimat saja Tapi guncangan perasaan si nona sudah dapat ditenangkan Sesungguhnya apa yang terjadi tanya Chow Liu Hiang Pertanyaan ini memang ingin diketahui setiap orang Sudah sejak tadi mereka menantikan penjelasan Dengan suara gemetar si nona menjawab Orang, orang-orang perempuan tadi Mendadak ia terguguk sehingga sukar melanjutkan ucapannya Kenapa orang-orang perempuan tadi tanya Oh Ti Ho A Nona itu kelihatan ngeri Tuturnya dengan terputus-putus Semula mereka tampak sudah mati dan Dan terbaring di lantai Suhu ingin menolong mereka Selagi beliau memeriksa penyakit mereka Siapa tahu, siapa tahu mendadak Sampai di sini, kembali ia menangis tergerung-gerung pula Jika perempuan sudah menangis Maka sama halnya turun hujan Siapapun tak dapat mencegah Terpaksa semua menunggunya Tapi lapat-lapat dalam hati sudah dapat menerkan apa yang terjadi Muka si nona masih terbenam di dada coh liuh yang Bajunya basah oleh cucuran air mata Dadanya terasa hangat, bidang dan kuat Tapi air mata anak gadis terlebih harus disayangi daripada mestika mutiara Seorang lelaki kalau dadanya tidak pernah dibasahi air mata anak gadis Mungkin dia belum dapat dianggap sebagai lelaki tulen Sebab dada orang lelaki adalah tempat pelipur hati yang paling baik Bila mana anak gadis sedang menangis Suara tangisan anak darah tadi perlahan-lahan meredah Selang sejenak, barulah ia bercerita pula dengan terguguk Siapa tahu mereka itu hakikatnya tidak sakit apapun Harus saja suhu merabah nadi mereka Tiba-tiba mereka melompat bangun Empat orang serentak menyerang sekaligus Laksana ikan gurita Keempat orang itu terus memegang suhu erat-erat Goan Sui Hun berkerut kening, katanya Dengan ilmu silat naluhu jin seumpama dia dipegang orang Kan juga sangat mudah untuk melepaskan diri Apalagi keempat orang itu pasti tidak mempunyai tenaga yang kuat Tapi tenaga mereka justru sangat mengejutkan Pula tubuh mereka sangat licin seperti dilumuri minyak Aku ingin menarik mereka Tapi memegangnya saja sukar Tutur si Nona pula Jadi mereka hendak mencelakai gurumu Mengapa tidak kau bunuh mereka lebih dahulu Tanya Oh Tihua Sudah tidak keburu lagi? Jawab si Nona Tidak keburu Oh Tihua menegas Ya sebab mereka seperti sudah mengalami latihan yang sangat keras Mereka dapat bekerja sama dengan sangat rapi Begitu keempat orang itu menerjang maju Ada yang menindih Ada yang menghimpit Dalam sekejap saja ruas tulang suhu Seakan retak dan patah semua Sampai di sini Tubuh si Nona menggigil lagi Seperti neri membayangkan ruas tulang gurunya diremukan waktu itu Suara itu memang sukar dilupakan siapapun yang pernah mendengarkannya Goan Suihun menghala nafas Katanya kejadian ini tak pernah dibayangkan oleh siapapun pantas tokoh Seperti gurumu juga kena disergap mereka Tapi mereka pun jangan harap bisa hidup Ujar si Nona gemas Sebelum ajal Suhu membalas sakit hatinya sendiri Oh Goan Suihun bersuara heran Setelah berhasil mengerjai suhu Segera mereka bermaksud kabur Tak tersangka akhir-akhir ini suhu berhasil meyakinkan ilmu Tisim Jiu Tangan mengorek hati Tutur si Nona Tisim Jiu Goan Suihun mengulang nama itu Ya Tisim Jiu Kata si Nona Suhu merasa orang jahat di dunia Kangou Makin lama makin meraja lelah Beliau meyakinkan ilmu sakti ini khusus Untuk menghadapi kawanan penjahat Konon Tisim Jiu adalah ciptaan Hoa Hing Hong Ketua Hoa San Pei angkatan keempat Setelah lanjut usia Dia merasa kungfunya terlalu keji Maka anak muridnya dilarang melatihnya Sejak itu ilmu sakti itu putus keturunan Entah kera bagaimana gurumu bisa memperoleh rahasia ilmu itu Nona cilik itu seperti menyadari telah kelepasan omong Ia lantas tutup mulut Tapi Oh Ti Hoa menyambungnya Konon Naluhu Jin sahabat karib Koh Bwe Taisu masa Goan Suihun Tidak tahu ternyata Oh Ti Hoa juga bisa berdusa bagi orang lain Cuma caranya berdusami tidak terlalu pintar Sejak kecil Koh Bwe Taisu sudah cukur rambut dan menjadi nikoh Wataknya dingin menyendiri Bicara saja sungkan Terkadang malah sepanjang hari tidak buka mulut Mana bisa dia bersahabat dengan Naluhu Jin yang tempat tinggalnya berjauhan Apalagi peraturan Hoa San Pei amat keras Koh Bwe Taisu juga terkenal sangat disiplin dan memegang teguh hukum perguruan Adil tanpa pilih kasih Mana mungkin dia mengajarkan ilmu sakti perguruan sendiri kepada orang luar Untung Goan Suihun tidak bertanya lebih lanjut Agaknya putra keluarga penilaian yang terkenal ini jarang bergerak di dunia kangung Maka pengetahuannya terhadap seluk-beluk dunia persilatan tidaklah banyak Dia hanya manggut-manggut saja Lalu berkata Ilmu Tisim Jiu ini memang keji Tapi kalau digunakan terhadap kaum durjana dunia kangung Kiranya juga sangat tepat Orang yang biasa berbuat jahat dan keji harus dibalas dengan sama kejunya Choh Liu yang menghela nafas gegetun Katanya, jika beliau tak memiliki ilmu sakti ini Mungkin keempat manusia itu akan sempat melarikan diri Memangnya kenapa? Apakah dengan kufu jenis lain tak mampu membinasakan mereka? Katanya Oh Ti Ho A Ilmu lain kebanyakan berdasarkan tenaga Di dalam yang kuat baru dapat memperlihatkan daya serangannya Tutur Choh Liu Hiang Dalam keadaan seluruh ruas tulang tercerai berai Keru bagaimana beliau sanggup mengerahkan tenaga murni pula betul Kata Go An Sui Hoon Tisim Jiu adalah semacam kung fu khas yang mengutamakan tenaga luar Intisarinya terletak pada gerakan yang tepat Makanya pada saat terakhir beliau sempat membinasakan mereka dengan sekali serang Pengetahuan Hiang Sui yang luas benar-benar sangat mengagumkan Ujar Go An Sui Hoon Walaupun begitu, andaikan mereka mau lari juga tidak mungkin Ujar Oh Ti Ho A Oh? Dasarnya tanya Choh Liu Hiang Kita kan bukan orang mampus Masa kita menyaksikan mereka kabur begitu saja Jengek Oh Ti Ho A Betul juga, kata Choh Liu Hiang Tapi mereka telanjang bulat tanpa sehelai benang pun di tubuhnya Jika empat perempuan bugil menerjang keluar mendadak Siapa yang mampu menahan mereka? Apalagi, seperti cerita nona tadi Tubuh mereka licin berminyak Andaikan dipegang juga belum tentu kena Tidak dapat memegangnya Sedikitnya dapat menahan lari mereka Jengek Oh Ti Ho A pula Tapi bila mana mereka menerjang keluar mendadak Sebelum kita tahu apa yang terjadi Masa kita akan membunuh mereka begitu saja? Apalagi kamar ini kan tidak cuma ada sebuah pintu saja Kamar kabur ini memang betul ada dua pintu Sebuah-sebuah pintu menembus ke kamar sebelah Yaitu kamar tempat tinggal koalem Sudah tentu sekarang di kamar itu tiada seorang pun Oh Ti Ho A tak dapat bicara pula Terpaksa tutup mulut Dari situ dapat diketahui bahwa peristiwa ini Sejak awal hingga akhir memang telah direncanakan dengan rapi Kata Chow Liu Hiang pula Malahan bertelanjang bulat juga termasuk sebagian rencana mereka Ya, mereka sengaja menyusup ke dalam jaring agar diseret ke atas Sejak semula mereka sudah menggunakan care yang mengejutkan sehingga sukar diraba Malah sengaja telanjang bulat sehingga orang tidak berani memandang mereka dengan cermat Lebih-lebih tidak berani menjamah mereka Go An Sui Hun menghela nafas gegetun Lalu melanjutkan Perencanaan mereka bukan saja sangat rapi Bahkan sangat aneh misterius Lucu dan sukar dibayangkan Hanya satu hal yang tidak dapat ku selami hingga sekarang Tiba-tiba Eng Ban Li menyela Hal apa tanya Chow Liu Hiang? Aku melihat lewekang mereka tidak tinggi Tapi mengapa bisa menahan nafas selama itu di dalam laut? Kata Eng Ban Li Selagi Chow Liu Hiang berpikir Tiba-tiba Go An Sui Hun berkata Hal ini mungkin dapat ku jelaskan Silakan Kata Eng Ban Li Konon di lautan selatan sana Banyak penghuni pulau yang mahir menyelam Dan ada gadis-gadis pencuri mutiara yang terlatih sejak kecil Sekali menyelam sanggup bertahan cukup lama tanpa ganti nafas Oleh karena tenaga badan harus banyak digunakan waktu menyelam Maka rata-rata tubuh gadis pencari mutiara itu sangat kekar dan kuat Jika demikian Keempat nona telanjang itu pasti gadis pencari mutiara di lautan selatan sana Ujar Eng Ban Li Bila Go An Kong Chu mengetahui di dunia ada orang macam begitu Tak kau katakan sejak tadi kata Oh Ti Ho A Soalnya urusan ini sukar untuk dibayangkan Sebelum ini aku pun tidak pernah memikirkannya Jawab Go An Sui Hun Tapi kau bilang di sekitar sini tiada sesuatu pulau Lalu dari mana datangnya mereka Katanya Eng Ban Li Dan dari mana pula mereka mengetahui Nalo Hujan berada di kapal ini Dari mana pula mereka tahu Nalo Hujan mau menyembuhkan mereka Tukas Tio Sen Ya, pertanyaan-pertanyaan ini hanya mereka sendiri yang dapat memberi jawaban Ujar Go An Sui Hun Setelah menghela nafas Mendadak A berkata pula Sebelum meninggal Apakah gurumu meninggalkan pesan? Aku, aku tidak tahu Jawab si nona cilik tadi Tak tahu Oh Ti Ho A menegas dengan berkerut kening Ya sebab begitu melihat darah Seketika, seketika aku jatuh pingsan Jawab si nona Kukiran Nalo Hujan juga tak sempat omong apa-apa Sebab beliau pasti juga tidak tahu asal-usul mereka Kalau tahu Masakah sampai kena disergap kata Chow Liu Hiang Go An Sui Hun menghela nafas Katanya, sudah berpuluh tahun beliau tidak bergerak di dunia Kang Ou Dengan sendirinya tidak pernah mengikat permusuhan dengan siapapun juga Lalu mengapa orang-orang itu sengaja menyergapnya dengan perencanaan serapi ini? Apa sebabnya memang disinilah kunci rahasia ini? Apa sebabnya? Tanpa sebab mustahil membunuh orang? Chow Liu Hiang tidak menjawab pertanyaannya Ia termenung cukup lama katanya kemudian dengan menghela nafas Apapun juga rahasia ini pada suatu hari pasti akan terbongkar Tapi sekarang aku cuma berharap kejadian-kejadian menakutkan ini selanjutnya takkan terjadi lagi Sudah tentu tak pernah terpikir olehnya betapa besar imbalannya bila dia ingin membongkar rahasia ini Lebih-lebih tak terpikir olehnya bahwa kejadian-kejadian beberapa hari berikutnya akan-akan jauh lebih seram dan menakutkan dari sebelumnya Upacara pemakaman berlangsung sederhana, tapi himat Pemakaman secara dilarung, yakni dihanyutkan ke laut Meski murid pemeluk agama Buddha mengutamakan pembakaran mayat Tapi Koalem dan Nona Cilik itu tidak berkeras minta guru mereka dibakar Dengan sendirinya orang lain tidak perlu banyak bicara Sekarang Chow Liu Hiang mengetahui si Nona Cilik itu bernama Hoa Chin Chin Hoa Chin Chin Bukan saja namanya indah, anak darah ini juga cantik Hanya nyalinya saja terlalu kecil serta pemalu Sejak dia meninggalkan pelukan Chow Liu Hiang, sama sekali ia tak berani memandangnya lagi barang sekejap Apabila sorot metu Chow Liu Hiang tertuju kepadanya, seketika mukanya menia di merah Baju Chow Liu Hiang masih tertinggal bekas air metu si Nona Tapi dalam hati Chow Liu Hiang terasa rada kesal Ia tidak tahu bilakah akan datang kesempatan untuk memeluk anak darah itu Koalem juga tidak memandang pada Oh Ti Hoa, juga tidak bicara Goan Sui Hun bertanya padanya, apakah gurunya meninggalkan pesan sebelum mengembuskan napas penghabisan Tapi Koalem menggeleng kepala dengan mimi aneh Ujung jarinya agak gemetar, seperti khawatir dan rada-rada takut Mengapa bisa begitu? Apa sebabnya? Apakah sebelumnya Koh BW Taiso telah membebar sesuatu rahasia kepadanya Tapi dia tidak mau memberitahukan kepada orang lain atau memang tidak berani buka mulut Cuaca gelap dan mendung, agaknya akan hujan angin lagi Pendek kata, seharian ini tiada terjadi sesuatu yang menyenangkan Benar-benar membuat orang merasa cemas dan gelisah, hampir membuat orang jadi gila Yang paling kesal tentu Oh Ti Hoa, banyak urusan yang hendak ditanyakan pada Chow Liu Hiang Tapi belum ada kesempatan Setelah malam tiba habis makan dan kembali ke kabin Segera Oh Ti Hoa menutup pintu kamar dan berseru Baik sekarang tentu dapat kau ceritakan Cerita apa? Tanya Chow Liu Hiang Koh BW Taiso mati begitu saja Masa kau tidak berkomentar apa-apa betul Kukira sedikit banyak kau pasti melihat sesuatu yang mencurigakan kata Tio Sen Chow Liu Hiang tak menjawab Ia termenung sejenak Ucapnya kemudian Jika ada sesuatu yang kutemukan Tentu kalian pun sudah melihatnya Mengapa tidak kau ceritakan? Coba kata Oh Ti Hoa Pertama, para gadis pencari mutiara itu pasti bukan pelaku utamanya Betul ini pun sudah kuduga Tapi siapa gerangan pelaku utamanya? Tanya Oh Ti Hoa Meski aku tidak tahu siapa dia Tetapi mereka tahu Nalohu Jin sama dengan Koh BW Taiso Betul, Oh Ti Hoa mengangguk Sudah kuduga yang hendak mereka bunuh sesungguhnya ialah Koh BW Taiso Tapi Koh BW Taiso juga serupan Nalohu Jin berpuluh-puluh tahun tidak berkecimpung di dunia Kangong Musuhnya di masa lalu juga sudah mati semua Sebab itulah kunci persoalan ini Tepat seperti apa yang dikatakan Goan Sui Hun Yaitu sebab apa orang-orang ini hendak membunuh Koh BW Taiso Apa maksud tujuannya? Maksud tujuan membunuh kebanyakan menyangkut dendam, duit perempuan Kata Choh Liu Hiang Tapi beberapa soal ini pasti tiada sangkut pautnya dengan Koh BW Taiso Betul, Tukas Oh Ti Hoa Koh BW Taiso tidak punya musuh juga bukan hartawan Lebih-lebih tidak mungkin tersangkut urusan percintaan Sebab itulah kecuali beberapa sebab itu Sisanya cuma tinggal satu kemungkinan Kata Choh Liu Hiang Kemungkinan apa tanya Oh Ti Hoa? Yaitu antara membunuh atau dibunuh Tutur Choh Liu Hiang sebab biangkeladi persoalan ini tahu Bila tak membunuh Koh BW Taiso Maka dialah yang akan dibunuh Oh Ti Hoa Merabah Dung Katanya, apa maksudmu pelaku ulama ini yang menjual rahasia Jing Hang Kep Sasit itu betul? Jawab Choh Liu Hiang Artinya orang yang berada di Pian Hock Tu Begitu bukan betul? Kata Choh Liu Hiang Mereka tahu, naluhujan ini pun Koh BW Taiso Adanya mereka tahu perjalanan Koh BW Taiso adalah untuk membongkar rahasia mereka Maka harus turun tangan lebih dulu dengan care apapun Betapapun Koh BW Taiso tidak boleh menginjak Pan Hock Tu dalam keadaan hidup Jika begitu, tentu mereka pun sudah tahu siapa kita Seyogianya mereka pun akan membinasakan kita sekaligus Tapi mengapa kita tidak diganggu sama sekali Bisa jadi mereka pun tahu bukan pekerjaan mudah jika hendak membunuh kita Atau mungkin juga, belum habis ucapan Tio Sam Segera Choh Liu Hiang menyambungnya Mungkin mereka mempunyai rencana tertentu Mereka yakin dapat membunuh kita Maka sekarang tak perlu terburu-buru turun tangan Apakah mereka baru akan turun tangan bila kita sudah tiba di Pian Hock Tu Tanya Oh Ti Ho A Hal ini sangat mungkin, kata Choh Liu Hiang Sebab disanalah daerah kekuasaan mereka Segala apapun lebih menguntungkan mereka Sebaliknya kita Ia menghela nafas Lalu menyambung sambil menyengir Bagaimana bentuk Pian Hock Tu itu sampai detik ini pun belum lagi tahu Tio Sam tampak termenung Ucapnya kemudian Jika kita ingin tahu bagaimana keadaan pulau itu Hanya satu orang yang dapat kita tanyai Siapa tanya Oh Ti Ho A Kau jawab Tio Sam Oh Ti Ho A melengak dan tertawa geli Katanya, apakah kau melihat setan? Mimpi pun belum pernah kulihat pulau kalong segala Tio Sam berkedip-kedip Katanya tertawa Kau sendiri memang belum pernah berkunjung ke sana Tapi Nona Kim kan pernah? Jika sekarang kau tanya padanya Tentu dia akan memberi keterangan padamu Aha betul teriak Oh Ti Ho A mendadak Sambil melompat bangun dengan tertawa Aku memang ada janji Hampir saja ku lupa jika kau tidak mengingatkan Setelah keluar dari kamar baru Oh Ti Ho A ingat seharian ini Kim Leng Chi tidak kelihatan Entah sengaja menghindari koalam atau tidur di kamarnya Yang diharapkan adalah Semoga Kim Leng Chi tidak melupakan janji pertemuan ini Mungkin dia sendiri sangat mementingkan janji pertemuan ini Maka bisa lupa Tapi kalau Kim Leng Chi juga lupa Tentu dia akan sangat sedih Antara lelaki dan perempuan Bila mulai mengadakan janji berkencan Maka hatinya akan berdebar-debar Di samping gembira juga cemas Kedua pihak khawatir kalau pihak lain tidak menepati janji Maka ia sendiri malah tidak mau hadir lebih dahulu Begitu pula perasaan Oh Ti Ho A pada saat itu Hampir saja putar balik saat itu Ia telah mendaki tangga Mendadak terdengar suara jeritan Suara perempuan Apakah suara Kim Leng Chi? Suara jeritan itu penuh mengandung rasa kaget dan takut Menyusul lantas terdengar suara pelung yang keras Seperti benda berat yang tercebur ke laut Jantung Oh Ti Ho A hampir saja berhenti berdetak Apakah mungkin kapal ini pun serupa kapal Heiko Etian? Di kapal ini pun bersembunyi si pengganas? Apakah Kim Leng Chi juga serupa Hiyang Tian Hui Telah dibunuh orang lebih dahulu Lalu diceburkan ke laut? Dengan gerak cepat Oh Ti Ho A menerjang ke atas Ke geladak kapal Ia menghela nafas lega setiba di atas Sebab dilihatnya Kim Leng Chi berdiri di sana Berdiri di tempat yang sama seperti kemarin Berdiri menghadap ke laut Rambutnya yang panjang tampak bergoyang-goyang tertiup angin Tampaknya begitu lembut dan lues Di sekitar situ tiada nampak orang lain Juga tiada suara orang Tapi mengapa tadi dia menjerit? Apakah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan? Perlahan-lahan Oh Ti Ho A mendekati Setiba di belakangnya barulah ia menyapa dengan tersenyum Apakah aku datang terlambat? Namun si Nona tidak menoleh Juga tidak menjawab Tadi seperti terdengar ada sesuatu benda jatuh ke laut Barang apakah? Tanya Oh Ti Ho A pula Kim Leng Chi hanya menggeleng tanpa menjawab Rambutnya bergerak-gerak membawa bau harum Tanpa terasa Oh Ti Ho A membelai rambut Si Nona Katanya dengan suara lembut kau bilang ingin bicara denganku Mengapa tidak kau katakan sekarang si Nona Lantas menunduk, tubuhnya rada gemetar Malam di lautan lepas seakan-akan jauh lebih hangat Lebih mudah menggetar sukma Oh Ti Ho A merasa si Nona sedemikian lembut Menyenangkan Dirinya wajib melindunginya Menyukainya Tanpa terasa merangkul pinggangnya dan berbisik perlahan Di depanku Apapun boleh kau katakan Sesungguhnya aku dan Nona Kau tiada hubungan apa-apa Hanya sekonyong-konyong Kim Leng Chi mendorongnya Terus membalik tubuh sambil menatapnya dengan tajam Muka si Nona kelihatan pucat pasi Bibirnya juga pucat Hanya, hanya apa dengan suara gemetar si Nona bertanya Seketika Oh Ti Ho A jadi melenggong-melenggong seperti patung Nona yang berdiri di depannya ini Ternyata bukan Kim Leng Chi Melainkan Kau Alem adanya Sungguh runyam Rupanya karena pikiran kacau Yang dipikir Oh Ti Ho A hanya Kim Leng Chi Dan janji penemuan mereka Ia lupa antara Kau Alem dan Kim Leng Chi Dia punya perawakan sama, rambut juga sama panjangnya Maka siapapun yang berdiri di situ Hakikatnya tak diperhatikan olehnya Tanpa berkedip Kau Alem melototi Oh Ti Ho A Lalu ia menegas pula Hanya apa maksudmu Oh Ti Ho A gelagapan dan kikuk Akhirnya menjawab pula Hanya teman saja Bukankah kita memang teman mendadak Kau Alem membalik tubuh ke sana menghadap ke laut Dia tidak bicara lagi Tapi tubuhnya gemetar Entah karena rasa takut atau berduka Sejak Sejak tadi kau berada di sini Tanya Oh Ti Ho A Eh Ha Em Jawab Kualem Di sini tiada terjadi sesuatu Tidak Oh Ihi Ho A jadi ragu-ragu Ucapnya Juga tiada kedatangan orang lain Kualem terdiam sejenak Mendadak ia mengejek Jika kau berjanji dengan seorang untuk bertemu di sini Maka boleh ku katakan padamu bahwa sama sekali dia tidak muncul Oh Ti Ho A ragu-ragu hingga lama Akhirnya tak tahan dan berkata Tapi tadiku Ku dengar seperti ada suara sesuatu Suara apa tanya Kualem Suara benda jatuh ke laut Juga ada suara jeritan orang Jawab Oh Ti Ho A Hektometer Barangkali kau mimpi Jengek Kualem Oh Ti Ho A tidak berani bertanya lagi Tetapi ia percaya Pelinga sendiri pasti tidak keliru dengar Sungguh ia ingin bertanya suara jeritan Siapakah tadi Suara pelung tadi sebenarnya suara apa Ia pun percaya Kim Leng Chi Pasti tidak ingkar janji Sebab janji bertemu datang Dan si Nona sendiri Jika begitu Mengapa dia tidak hadir Kemanakah dia pergi Sekonyong-konyong timbul Bayangan adegan yang menakutkan Di depan mati Oh Ti Ho A Ia seperti melihat dua anak perempuan Yang berambut panjang sedang bertengkar Seorang di antaranya telah didorong Masuk ke laut Seketika tangan Oh Ti Ho A berkeringat dingin Mendadak ia tarik tangan Kualem Dan dibawa lari kembali ke kabin Kualem terkejut dan gusar Katanya Hih apa-apaan Oh Ti Ho A tidak menjawab Ia menyerapnya ke depan pintu kabin Kim Leng Chi Lalu menggedor pintu sekeras-kerasnya Tidak terdengar suara jawaban dan dalam Jelas Kim Leng Chi tidak berada di kamarnya Metoh Ti Ho A menjadi merah Ia seperti melihat mayat Nona itu mengambang di permukaan laut Darah terasa bergolak di rongga dadanya Tanpa pikir lagi ia mendobrak pintu sekuatnya sehingga daun pintu terpentang Tapi ia jadi melengah sendiri Seorang tampak duduk di tempat tidur dan sedang menyisi rambut dengan santai Siapa lagi kalau bukan Kim Leng Chi Wajah si Nona tampak pucat dan melotot Oh Ti Ho A dengan dingin Kualem juga mendelik padanya dengan dongkol Oh Ti Ho A serbaru nyam Kalau bisa ingin bunuh diri saja Terpaksa ia menyengir dan menegur dengan ragu-ragu Meng, mengapa kau tidak membuka pintu untuk apa Tengah malam menggedor pintu kamar orang jenge Kim Leng Chi Seketika Oh Ti Ho A seperti kena ditampar satu kali Mukanya terasa panas, hati juga panas Ia termangu-mangu sejenak akhirnya bertanya Jadi kau memang, memang tidak hadir-hadir kemana Tanya Kim Leng Chi Mau tak mau Oh Ti Ho A menjadi gemas juga Kau sendiri yang berjanji padaku Mengapa berlagak tidak tahu Kim Leng Chi tak memperlihatkan sesuatu perasaan Jawabnya hambar, aku berjanji Ah barangkah aku lupa Mendadak ia bangkit, belang Daun pintu terus digaburkan dengan keras Karena palang pintu patah lantaran didobrak Oh Ti Ho A tadi ia lantas menyeret meja Untuk menahan daun pintunya Mendengar suara meja diseret itu Oh Ti Ho A merasa dirinya seperti seekor anjing Anjing tiaraan yang goblok Untung tiada orang lain yang menyaksikan Kalau tidak, mungkin dia bisa membenturkan kepalanya ke dinding untuk bunuh diri Ia menunduk malu, baru disadarinya tangan Ko A lem masih digandengnya Sin On A ternyata tidak melepaskan tangannya Hati Oh Ti Ho A jadi sedih dan berterima kasih pula Katanya sambil menunduk Aku salah, aku salah menuduhmu Ini kan sifatmu, sudah lama ku tahu Ujar Ko A lem suaranya lirih lembut dan sedang menatapnya lekat-lekat Lalu berkata dengan suara halus Sebenarnya kau pun tidak perlu sedih Ucapan anak perempuan memang tidak boleh dianggap sungguh-sungguh Bisa jadi ia pun tidak sengaja hendak membohongimu Mungkin ia cuma merasa lucu saja mempermainkanmu Sudah tentu maksud Ko A lem ingin menghibur Agar perasaan Oh Ti Ho A tidak terlalu kikuk Tapi bagi pendengaran Oh Ti Ho A kata-kata Ko A lem itu lebih menusuk daripada mencaci maki padanya Ko A lem juga menunduk Katanya, jika, jika kau merasa kesal kuiringi kau minum barang dua-tiga cawan Dalam keadaan demikian Oh Ti Ho A memang memerlukan minum dua cawan arak Baru sekarang ia percaya teman lama tetap lebih baik Diam-diam ia memaki kebengsekan dirinya sendiri Punya teman sebaik ini Tapi malah mencari cewek lain Malahan hendak melukai hatinya Metoh Ti Ho A jadi rada merah Hidung juga rada basah Suara jeritan siapakah tadi? Mengapa menjerit? Dan suara pelung itu suara apakah sebenarnya? Mengapa Kim Leng Chi tidak datang memenuhi janjinya? Urusan apa yang telah mengubah pendiriannya? Pertanyaan-pertanyaan itu kini sudah dilupakan seluruhnya oleh Oh Ti Ho A Kini, asalkan didampingi teman lama seperti Ko A lem Untuk apapula dia memikirkan urusan lain Oh Ti Ho A kucek-kucek hidung dan berkata Aku akan berusaha mencari arak Di mana akan kau tunggu Ko A lem tertawa Jawabnya, kau masih tetap sama seperti 7-8 tahun yang lalu Tidak berubah sedikitpun, kau pun tidak berubah Kata Oh Ti Ho A sambil menatapnya lekat-lekat Kepala Ko A lem tertunduk semakin rendah Ia menghela nafas perlahan lalu berkata pula Aku, aku sudah tua Pipinya bersemu merah Di bawah cahaya remang-remang Tampaknya lebih muda daripada 7-8 tahun yang lalu Seorang yang kesepian bila mana bertemu kembali dengan kekasih lama Mana bisa mengekang perasaannya Ko A lem pun demikian Mustahil Oh Ti Ho A tidak demikian Oh Ti Ho A sudah melupakan peristiwa tadi Segera ia pegang tangan si nona dan berkata Marilah kita, belum habis ucapannya Sekonyong-konyong terdengar suara belang yang keras disertai guncangan yang dasyat Seluruh kapal seakan-akan terlempar oleh suara benturan itu Lampu tembaga yang menempel di dinding ikut bergoyang-goyang dan hampir padam Ko A lem menjerit perlahan dan menjatuhkan diri kepelukan Oh Ti Ho A Oh Ti Ho A sendiri pun tidak dapat berdiri tegak Ia terhuyung-huyung menumbuk tubuh seseorang Rupanya Tio Sam adanya Entah sejak kapan dia sudah keluar Bahkan muncul sedemkian cepat Jangan-jangan sejak tadi dia sudah berdiri dan mencuri dengar disitu Di tengah seribu kerekotannya Oh Ti Ho A tidak melototi Tio Sam Besisnya, keparat Nampaknya watakmu yang suka main sembunyi-sembunyi ini sukar berubah Hati-hati jika matamu timbul bisu besar Tio Sam menyengir Katanya, aku tidak melihat apa-apa dan juga tidak mendengar apapun Belum lenyap suaranya ia angkat langkah seribu